Bersama Sik Otan Ini pak aja pakun itu Coba lio yuk 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 Loh 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 Kayaknya mereka serius banget nih Sedang ngincar apa hei Waduh itu kan Sobat Otan yang ditunjuk-tunjuk Gawat Sepertinya kalian diincar sob Jangan sampai kamu tertangkap sob Cepat lari Sobat Otan ini adalah mud skipper Atau ikan gelodok Orang Bali menyebutnya bebojok-bojokan Alias ikan monyet-monyetan Waduh kok dipanggilnya monyet ya Jangan-jangan kalian suka manjat pohon juga sob Kayak Otan Tidak Kamu sudah terkepung sob Mereka bertiga sudah mengelilingi pohon bakau ini Bisa-bisa kamu jadi santapan nantinya Bahaya Tidak Tidak Mereka pakai sirip samping di bagian dadanya untuk melompat Seolah-olah seperti tangan pada manusia Dan ia bisa melompat di permukaan air seperti ini dengan sangat cepat loh Walah Kalian ya Tidak menyerah mau menangkap sobat otan ini Jangan mau kalah sob Tunjukkan kemampuanmu yang lain Kamu pasti bisa sob Perhatikan deh Mata mereka bisa berputar 360 derajat pada masing-masing poro sisinya Berputar secara vertikal Pastinya si pelompat ini bisa melihat ke sisi samping Depan Atas Bawah Bahkan bagian belakangnya Jadi tidak ada sekeliling mereka yang tak terpantau matanya Keren Aduh Masih mau coba lagi toh ternyata Belum kapuk ya Selain punya penglihatannya sangat bagus Sobat otan ini juga pintar ngumpet Alias sembunyi loh Ketika menghindari ancaman Dia bisa berpindah ke sisi lain dari akar pohon bakau ini Kemampuan memanjat pohon ini Bisa dilakukan karena dua sirip yang ada di bagian tengah dadanya Sirip dada itulah yang digunakan untuk menangkap Dan menggenggam batang yang dia tumpangi Teman Namanya memang mudskipper Yang berarti pengemudi lumpur Namun bukan berarti Ia hanya bisa hidup di lumpur ya Ketika air laut pasang dan naik cukup tinggi Maka mereka banyak menghabiskan waktu di pasir dan akar pohon bakau Dan Walaupun sobat otan ini termasuk ikan Namun ia hidup layaknya amfibi Bahkan menghabiskan 90% waktu Hidupnya di luar air Ketika ia berada di air Ia akan menggunakan insang untuk bernafas Dan ketika di darat Maka roga di insangnya yang akan bekerja Selain itu Ia juga bernafas menggunakan kulitnya yang basah Teman Otan mau kasih lihat kalian nih Seberapa jauh sobat otan ini bisa melompat Mari kita lakukan Per-co-ba-an Nah kakak genotan ini sudah siap nih Pertama kita ukur dulu ya panjang tubuh si pelompat ini Berapakah panjangnya? 5 cm Oke mulai 23 cm Wow Jauh juga ya sob lompatanmu Kalau dihitung Sobat otan ini bisa melompat hingga 4 kali panjang tubuhnya Bayangkan ketika ia melompat di atas air Dalam 5 kali lompatan Ia sudah bisa menggambai pohon sejauh 1 meter Sekarang giliran kalian di rumah ya Untuk hitung berapakah jauh lompatan dari sobat otan yang ukurannya berbeda ini Kali ini panjang tubuhnya 10 cm Ayo dihitung Ia bisa melompat terjauh berapa cm Sesuai namanya Si pelucur lumpur Tentu saja bisa jalan di atas lumpur yang licin Namun apakah sobat otan ini bisa berjalan di atas media yang besar? Kita lihat ya Agen otan sudah siapkan 3 landasan jalan Mulai dari yang halus Kasar Dan sangat kasar Silahkan kakak Di media pertama yang halus ini Sobat otan dengan santai bisa berjalan dengan baik Namun di landasan kedua Sobat otan mulai tidak nyaman teman Ia mulai berpindah ke landasan pertama Dan apalagi yang ketiga Di landasan yang sangat kasar Ia malah memilih untuk melompat Rupanya makin kasar permukaannya Mereka makin tidak nyaman Dan sepertinya kemampuan melindungi tubuh dari geserkan benda tajam juga terbatas Hmm Pantas saja kamu lebih nyaman tinggal di daerah berlumpur ya sob Oh iya nih teman Simat skipper atau gelodok ini Ternyata sering dicari teman-teman otan dari tarakan Kalimantan Timur loh Kalau disini sih disebutnya tembakul Tembakul biasa memangsa udang, ikan, cumi-cumi dan kerang Seperti yang teman otan pakai sebagai umpannya Oke semoga kalian bisa mendapat ikan yang banyak ya Wah 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 Ternyata kalian hebat-hebat Dalam sekejap tembakul bisa dipancing Wah teman-teman otan yang lain pun dapat ikan gelodoknya Tapi ngomong-ngomong nih tembakulnya buat apa sih Hah mau dimakan Serius gak geli apa Oh katanya si tembakul ini bisa jadi obat asma teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax